Halo teman-teman balik lagi dengan Abu Iko Sebenarnya aku udah lama pengen kesini tapi baru kesampean nih Ini adalah video aku ingin sharing pengalaman nyobain fasilitas pelikan crossing di Glodok Dan juga halte bus Transjakarta yang baru dibangun di Glodok Dan kayak gimana informasinya? Ini dia selengkapnya buat teman-teman Oke kita mulai pengalaman pertama ngeliat perilaku pengendara maupun pejalan kaki Menurut aku masih ada juga yang melanggar Artinya yang kayak gini nih masih merah tapi udah nyebrang Atau kendaraan juga udah hijau tapi tetap jalan sengaja dan itu bahaya sih sebenarnya Makanya aku apresiasi banget untuk orang-orang yang sudah berupaya untuk taat Ini hal sederhana banget tapi kalau dilakuin bisa menyelamatkan nyawa dan salut sih Mengapresiasi banget orang-orang yang udah belajar untuk taat Oke ini udah hijau jadi aku nyebrang aku sengaja rekam nih agak goyang-goyang pengen ngeliat ada kendaraan yang nyerobot gak nih Mungkin karena ada kamera jadi pada diem gitu ya Tapi ada juga sih yang di belakang-belakang aku tetap ngelanggar Ya namanya juga proses ya mudah-mudahan makin hari makin taat deh orang-orang Karena bedanya cuma berapa detik gitu untuk sabar dan gak ada ruginya sebenarnya Oke ini suasananya teman-teman mulai dari haltenya maupun juga pelikan crossingnya terintegrasi di kawasan transit oriented development di Glodok ini Lokasi halte yang lama masih ada masih berdiri tapi ditutup karena ada proyek pembangunan MRT fase 2 Jadi halte transjakartanya agak digeser ke arah utara Persis banget di depannya LTC atau Linde Teves Trade Center Dan dekat dengan Glodok City atau pasar Glodok Untuk mengaktifkan pelikan crossingnya pake sensor ini teman-teman Tapi aku coba beberapa kali gak langsung otomatis sih jadi harus pas banget gitu ya Nutupin permukaan sensornya baru udah lampunya nyala Dan durasi waktunya sekitar 40an detik Dan hijaunya itu sekitar 20 detik jadi gak terlalu lama Jadi ya jangan pelan-pelan juga nyebrang ya Apalagi ngeliat kendaraan yang kayaknya gak sabar gitu untuk menyerempet kita Gak ya Dan ini adalah sekilas suara dari pelikan crossingnya Atau suasana di sekitar pelikan crossing Supaya teman-teman dapat gambaran kondisinya seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 Nah seperti itu suasananya teman-teman Suaranya jelas, lantang Petunjuknya juga jelas Dan lebar dari zebra crossnya juga cukup Buat lalu-lalang orang yang nyebrang Sebenarnya aku juga Dapat info kalau ini adalah pelikan crossing Sementara sampai nanti Proses MRT fase 2 nya konstruksinya selesai Dan nanti dikembalikan ke JPO, aku termasuk orang Yang gak terlalu masalah sih mau pakai JPO Atau pelikan crossing karena masing-masing punya Peruntukannya dan gak semuanya Bisa diseragami tergantung kondisi Atau konteks lokalnya Oke sekarang Pelikan crossing nya udah, kita coba lihat Halte Transjakarta Di glodok ini, kayak gimana halte barunya Ini dia Ya dari sisi desain, halte ini sama persis dengan desain di halte Tosari, Bundaran HI, di sebagian halte CSW, di Semen gitu ya Desainnya sama, jadi ada pintu sensorik seperti ini Terus juga di tengahnya ada guiding blocks Terus ada toilet, ada musola Atau juga ruang menyusui untuk ibu dengan balita Dan juga ada ruang petugasnya Disertai dengan bangku-bangku tempat duduk seperti ini teman-teman Jadi desainnya sama persis seperti desain-desain dari halte Transjakarta yang baru Untuk gate ini juga udah edisi yang terbaru yang ada audionya Jadi lebih responsif juga untuk membaca kartu ataupun juga aplikasi Dan intinya sih sebenarnya disini halte nya memang udah halte kekinian Dan memang udah beda banget dan lebih baik daripada halte glodok sebelumnya teman-teman Dan semoga halte ini bukan halte sementara tapi udah halte permanennya Tinggal nanti diintegrasikan dengan MRT Jakarta Khususnya di stasiun MRT Glodok yang ada di dekat sini juga ya Hmm seru Ini adalah suasana di tempat nursery nya Terus toilet sama musola teman-teman Spacenya sih lebih besar ya daripada jenis halte serupa Jadi lebih nyaman nih kalau kita mau gunainya Luasnya kayak yang ada di halte pemuda Rawamangu nih teman-teman Kayaknya ya mirip-mirip soalnya Teman-teman ada yang udah pernah main ke Pelican Crossing ini Ataupun juga ke halte Transjakartanya yang di Glodok Mungkin bisa juga share informasinya di kolom komentar Supaya makin banyak lagi informasi yang bisa kita share buat orang lain Itu aja teman-teman Informasi dari aku gak lama-lama Semoga informasinya bermanfaat Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa share terus hal positif untuk screening kita Dan makasih banyak untuk supportnya Daaah Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax